Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Bersama kami kembali dalam berita Aceh pagi ini Dengan saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya Akan kami sajikan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Intro KIP Aceh Besar kirim logistik ke pulau terluar Intro Polisi gagalkan penyelundupan beruang madu Intro Rumah warga rusak berat akibat puting beliung Komisi independen pemilihan atau KIP Aceh Besar Selasa siang memberangkatkan sejumlah logistik Ke kecamatan pulau Aceh Logistik tersebut merupakan kebutuhan Pada hari pencoblosan pemilu Rabu pagi ini Pemberangkatan kebutuhan logistik Untuk kecamatan pulau Aceh Menggunakan kapal motor nelayan Melalui pelabuhan Uleli, Banda Aceh Logistik tersebut akan dibagikan Untuk 18 TPS dalam 17 desa Yang berada di pulau Breh dan pulau Nasi Pengiriman logistik ke pulau Aceh Pada H-1 mendapat kawalan aparat kepolisian Dan pasukan TNI Angkatan Darat Sejumlah personil bersenjata lengkap mengawal proses pengiriman logistik ini Hingga ke pulau terluar di Kabupaten Aceh Besar tersebut Pengiriman logistik pemilu ke pulau Aceh disaksikan langsung oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali Dan Kapolres Aceh Besar AKBP Aisatria Serta Ketua KIP Aceh Besar Junaidi dan aparat terkait lainnya Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengatakan Pengiriman logistik pemilu ke pulau Aceh melalui jalur raut Merupakan proses pengiriman logistik terakhir Dengan pengiriman ini logistik pemilu untuk kebutuhan sejumlah TPS Di Kabupaten Aceh Besar selesai Langsung ke titik TPS Nanti malam semua desa-desa kampung-kampung mempersiapkan TPS masing-masing Ini yang terakhir ke pulau Aceh Ada nanti transitnya di pulau nasi Di sana ada 5 desa Kemudian ke pulau bruh ada 12 desa Untuk 18 TPS Jadi semuanya sesuai standar Dikawal semua Kemudian ini kotaknya juga dibalut plastik Semoga tidak ada kejadian apa-apa Sementara itu Kapolres Aceh Besar AKBP Aisatria Saat memantau pengiriman logistik pemilu Menyatakan kondisi jelang pemungutan suara di Aceh Besar kondusif Sejauh ini belum ada gangguan keamanan Walau demikian masyarakat dan aparat keamanan Tetap waspada menjelang pencoblosan Situasi kondisi secara umum kondusif Untuk menjelang pemungutan suara Dan kondisi ini mari bersama-sama kita Pelihara bersama masyarakat Serta komponen bangsa lainnya Untuk menjaga kondisi yang Baik ini untuk Stabilitas keamanan Supaya masyarakat seluruhnya Merasa aman, nyaman, damai Pada saat kegiatan pemungutan suara Dalam pengiriman logistik ke Pulau Aceh ini Sejumlah personil kepolisian dan TNI Ikut bersama mengawal selama dalam perjalanan Pengiriman logistik membutuhkan Waktu satu jam berlayar Untuk bisa tiba di Kecamatan Pulau Aceh Mokhtarudin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh Pendistribusian logistik pemilu keempat Kecamatan di Kota Loksemawe Dikawal ketat aparat kepolisian setempat Petugas mengamati setiap tahap persiapan logistik Yang akan diangkut Dengan kendaraan menuju PPK Selasa siang Sebanyak 40 personil polisi Dari Polsek Kecamatan Banda Sakti Kota Loksemawe Mengawal ketat proses pendistribusian Logistik pemilu ke kantor desa Pengamanan dilakukan petugas Polsek Banda Sakti Hingga logistik pemilu tiba di setiap desa Dan polisi tetap siaga Hingga hari pencoblosan Sejumlah logistik pemilu Yang dibutuhkan telah dimasukkan Kedalam kotak suara dan tersegel Demikian juga dengan bilik suara Yang akan dirangkai saat tiba di TPS nantinya KIP Loksemawe menuntaskan semua logistik pemilu Dan telah didistribusikan ke empat kecamatan Dalam kota Loksemawe Logistik tersebut disimpan di kantor desa Sebelum dibawa ke TPS Kapolsek Banda Sakti Ibtu Arief Sukmowi Bowo mengatakan Untuk pengamanan distribusi logistik pemilu Pihaknya menurunkan empat puluh personil polisi Hingga hari pencoblosan Pagi ini kita sedang melaksanakan loading distribusi Kotak suara, suara-suara C1 Planung EFTPK yang akan dibawa ke masing-masing desa Di sini kita mengarahkan semua pasukan PAM TPS untuk mengawal Dari loading sampai kotak suara logistik Sampai ke desa masing-masing Jadi kita pump dari sini sampai ke desa masing-masing Selanjutnya kita tempekan akutat disitu sampai selesai Untuk titik rawan kita tidak ada Semuanya dalam status aman Untuk status TPSnya aman semuanya Tetap kita antisipasi situasi kaktifas Kembangannya akan selalu kita pantau dan kita antisipasi Di kota Loksemawe terdapat 477 TPS Yang berada di 4 kecamatan dan 68 desa Sedangkan jumlah kebutuhan kotak suara Sebanyak 2.385 kotak Sejauh ini belum ada titik rawan pemilu Dalam wilayah kota tersebut Muhammad melaporkan dari kota Loksemawe Meski sudah diundang namun sejumlah partai politik tidak menghadiri sosialisasi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diselenggarakan oleh komisi independen pemilihan Aceh Singkil Komisi independen pemilihan Kabupaten Aceh Singkil mengelar sosialisasi LPPDK atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Setempat Sebelumnya KIP Aceh Singkil telah mengundang 16 parpol dan 2 tim penghubung calon presiden Namun kegiatan ini hanya dihadiri oleh 6 parpol dan 1 tim penghubung capres saja Komisioner KIP Aceh Singkil, Amran, mengatakan KIP menyayangkan atas ketidakhadiran partai politik tersebut Namun KIP juga akan menyurati kembali seluruh peserta pemilu untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan LPPDK LPPDK itu sendiri diwajibkan kepada seluruh peserta pemilu Dalam hal ini, partai politik, calon LPPD, tim pemenangan, pas pemenang 1 dan 2 Nah, pada hari ini yang berhadir ada 6 partai politik dan 1 tim pemenang paslon yaitu Nah, tujuan daripada sosialisasi LPPDK ini yaitu memberikan informasi terhadap peserta pemilu Tentang keceraraan penyusunan hal yang berkaitan Amran juga mengatakan LPPDK merupakan hal yang sangat krusial dalam tahapan pemilu Sesuai dengan peraturan KPU, 14 hari pasca pemungutan suara LPPDK harus dilaporkan Jika tidak, maka calon terpilih dari peserta pemilu tidak akan dilantik Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Sebanyak 12 warga di Banda Aceh, satu diantaranya non-muslim dikenakan hukuman cambuk di depan umum Eksekusi cambuk yang berlangsung di halaman Masjid Al-A'la Chod Masjid Banda Aceh ini Mendapat perhatian warga setempat Para terpidana hukuman dipersalahkan melanggar kanun syariat Islam tentang hukum jenayah Mereka ditangkap polisi syariat Islam atau wilayah tul-hisbah Aceh Karena terbukti melanggar kanun atau peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayah Satu persatu, para terpidana hukum cambuk dikiring petugas ke panggung eksekusi Dengan wajah tertunduk para pelanggar kanun syariat Islam ini, Sili berganti menerima ganjaran Dari 12 terpidana, 5 diantaranya adalah perempuan dan 7 orang lainnya laki-laki Terhukum laki-laki dicambuk sambil berdiri, sementara perempuan diperbolehkan dalam posisi duduk bersila Mereka terbukti melanggar kanun atau peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayah beberapa bulan lalu Para terpidana dengan agama Islam dikenakan cambukkan sebanyak 8 hingga 70 kali Namun salah seorang di antara mereka non-muslim memilih untuk dicambuk sesuai dengan peraturan yang berlaku di Aceh Semuanya 12 orang, 5 pasang, dan 2 mesir dan tempat Semua yang dicambuk ini beragama muslim, agama muslim atau ada yang non-muslim? Umumnya muslim, karena ada satu orang yang dari non-muslim Mereka dihukum cambuk di depan masa karena berbagai kasus, seperti ikhtilat atau berdua-duaan di tempat sepi Kaluat atau berbuat mesum, dan maisir atau melakukan judi Selain itu, petugas juga mengeksekusi penyedia lokasi maksiat dengan hukuman 8 kali cambukan di depan umum Eksekusi yang digelar di alaman Masjid Al-A'ala ini mendapat perhatian dari sejumlah warga yang melintas di depan masjid Hingga membuat kemacetan di lokasi tersebut Pengunjung bukan saja kaum bapak, tapi juga sejumlah ibu rumah tangga pun menyempatkan diri untuk menyaksikan ukubat cambuk tersebut Taufi Kelana melaporkan dari Kota Bandar Aceh Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini KIP Aceh Besar kirim logistik ke pulau terluar Polisi gagalkan penyelundupan beruang madu Rumah warga rusak berat akibat puting beliung Kepolisian Resort Aceh Barat berhasil menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi Polisi berhasil membekuk 5 orang tersangka sindikat Mereka ditangkap secara terpisah bersama 1 ekor beruang madu yang akan dijual ke luar Aceh Sebanyak 5 warga di Kabupaten Aceh Barat kini harus berurusan dengan aparat penegak hukum Sebab 5 tersangka yang berinisial ID, BL, JF, MD, dan IR ini terlibat dalam transaksi jual-beli seekor beruang madu betina yang tak lain merupakan satwa dilindungi Pelaku menangkap beruang madu dengan cara menjerat di hutan wilayah Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat Sehingga kondisi satwa tersebut kini harus mendapat perawatan intensif Karena mengalami cedera di bagian tangan dan kakinya diduga akibat stres Polisi menangkap 5 pelaku secara terpisah berdasarkan pengembangan yang dilakukan Sementara satu orang tersangka lainnya sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut kini dalam buronan polisi Selain itu polisi juga mengamankan uang dari para tersangka sebesar Rp 1.500.000 Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, Ibtu Mohamad Israel mengatakan kelima pelaku diancam 5 tahun kurungan penjara dan denda Rp 100.000.000 Yang mana mereka menersaksi memperniagakan hewan dan indungi berupa peruang madu sebesar mereka jual Rp 2.000.000 dari pembeli Ancaman kami terkawas ini Undang-Undang RI nomor 5 tahun 90 Pasal 40 ayat 2 Junto Pasal 21 ayat 2 Ancamannya 5 tahun, kerugian Rp 100.000.000 Jumlah 1 tahun semua mereka berapa orang? Kini pihak kepolisian menyerahkan beruang madu itu ke pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk dirawat dan dilepasliarkan ke habitatnya kembali Polisi mengimbau apabila ada warga yang menemukan hal serupa untuk bisa segera melaporkan ke pihak petugas Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Aceh Timur pada Senin kemarin mengakibatkan sejumlah bangunan rusak berat Dua unit rumah warga dan satu bangunan tempat penampungan ikan atau TPI di Desa Kuala Bugak, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur rusak parah Beginilah kondisi rumah milik Musliadi Jalil warga Desa Matang Pelawi, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur Rumah yang berkonstruksi kayu tersebut mengalami rusak parah di bagian depan akibat tertimpa pohon mangga yang tumbang Rumah Musliadi tertimpa pohon besar yang tercerabut akar akibat dihantam angin kencang Untungnya tak ada korban jiwa dalam musibah ini Selain menumbangkan pohon, angin kencang juga menerbangkan atap bangunan TPI di Desa Kuala Bugak, Kecamatan Perlak Kerusakan berat terjadi pada TPI Bugak sehingga nyaris tak bisa digunakan Kepala Desa Matang Pelawi, Kecamatan Perlak mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah Yang satu memang rumah yang belum selesai dan saat diterpah angin mungkin karena pondasinya belum kokoh jatuh roboh total Yang satu lagi pohon tumbang menimpa rumah tersebut Alhamdulillah musibah hari ini tidak ada korban jiwa cuma kerugian akibatnya Sementara itu pihak BPPD Kabupaten Aceh Timur juga dibantu masyarakat sekitar langsung mengevakuasi rumah warga dan bangunan TPI yang rusak tersebut Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur 22 nelayan Indonesia asal Aceh Timur Senin siang tiba di tanah air Nelayan yang sempat ditahan otoritas Myanmar karena melanggar batas teritorial ini disambut pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Kedua puluh dua nelayan yang dibebaskan adalah awak kapal motor Troya yang ditangkap otoritas Myanmar Namun Kapten KM Troya Zulfadli masih menjalani proses peradilan di Myanmar Bahkan seorang kapten kapal motor lainnya juga masih diproses hukum Kepulangan 22 nelayan asal Aceh Timur ini disambut pemerintah Aceh bersama perwakilan Departemen Luar Negeri Sejumlah petugas dari Dina Sosial Aceh pun ikut menjemput kepulangan para nelayan ini Para nelayan ini pulang setelah sempat ditahan otoritas Myanmar sejak 6 Februari 2019 lalu Mereka dipersalahkan karena melanggar perairan Kuatong Tanintari Rejen Myanmar Keperhasilan pemulangan para nelayan asal Aceh Timur ini berkat diplomasi Kementerian Luar Negeri seperti diakui oleh Neni Kurniati Kasubdit Kawasan 2 Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Sosiasinya bagus sih karena kalau lihat dari tanggal tangkapannya itu 6 Februari pada tanggal 3 April lalu itu sudah berhasil dibebaskan gitu Tapi memang karena juga kita kan ada hubungan baik dengan Myanmar gitu Pemerintah Myanmar gitu Jadi mereka juga apa ya ya banyak mempertimbangkan faktor-faktor hubungan baik gitu Murni karena pelanggaran Karena ilegal kesempatan Karena kan kalau misalnya kita lihat Alur gitu dari Aceh mau menuju Myanmar itu Tentunya mereka sebenarnya harus lewat Thailand dulu kan Lewat Thailand baru masuk ke Myanmar Para nelayan asal Aceh Timur ini disambut dengan rasa haru Dan pemberian hadiah dari pemerintah Aceh Setelah itu mereka diberangkatkan melalui jalan darat menuju kampung halamannya Mokhtarudin Yaakub melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazanna beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!